Dia bilang 100 persis original Ini bukan saya yang bilang loh, ini Shopee yang bilang Halo guys, welcome back to my channel Perkenalkan, nama saya Rista Maria Dan di video kali ini Saya akan memberikan ke kalian Tips cara aman belanja di Shopee Oke guys, di era yang sekarang ini Di masa new normal Kita semua itu kebanyakan dibatasi Untuk misalnya pergi ke tempat-tempat pusat perempuan belanjaan Pergi ke mall dan sebagainya Jadi kebanyakan dari kita Pasti belanja itu dengan menggunakan E-commerce atau online shop ya Apalagi untuk teman-teman Yang mungkin berada di era Yang mungkin jauh, kadang-kadang kan Susah cari produk dan biasanya itu Lebih menggunakan e-commerce Yang memang bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Dengan menggunakan jasa-jasa pengiriman Yang sekarang juga udah banyak ya Selain itu juga, di banyak video saya Saya selalu bilang kalau Saya itu selalu belanja di Shopee Di Shopee Di Shopee Di Shopee Jadi, saya ingin memberikan kepada kalian Tips aman berbelanja di Shopee Sesuai dengan pengalaman saya Sehingga kalian itu Tidak akan tertipu oleh Para penjual-penjual-penjual nakal Yang selalu memanipulasi Ekspetasi gambarnya begini Realita yang datangnya Pat Kalian tidak mau kan hal-hal itu terjadi Untuk menghindari hal-hal seperti itu Saya udah punya tips-tips berbelanja aman Ini untuk di Shopee ya Karena jujur Aplikasi e-commerce yang selalu saya pakai itu Shopee Jadi, saya cukup ekspert ya Di dunia persopian Indonesia Oke guys Pertama, saya akan buka dulu Aplikasi Shopee yang berada di HP saya Ini saya buka aplikasi Shopee Nah, kalian bisa lihat Ini adalah tampilan dari Shopee Jadi, tips pertama adalah Kalian harus tahu Barang yang mau kalian beli Misalnya ya Kalian mau beli handphone Misalnya Handphone Oppo Kalian harus tahu Oh, Oppo seri ini Dia itu Giganya segini Segala macam Spesifikasinya Kalian harus benar tahu Sehingga kalian tidak mudah Dibodohi oleh para Penjual-penjual yang berada di Shopee ini Tips yang kedua Kalian pilihlah barang-barang Yang ada di Shopee Mall Jadi, kalian harus tahu ya Shopee ini Dia benar-benar Sangat memperhatikan Para pelanggannya Jadi, dia menciptakan Sebuah fitur baru Yaitu Shopee Mall Jadi, kalian bisa lihat ya Di sini Di tampilan atas itu Ada tulisan Shopee Mall Ini yang saya bulat Kalian mungkin bertanya-tanya Kak, apa sih itu Shopee Mall? Jadi, saya akan jelaskan Kalian bisa buka juga Di help.shopee.co.id Jadi, itu adalah tempat Dimana kalian misalnya Butuh bantuan Untuk bertanya di Shopee Kalian bisa buka ya Link di atas Nah, di sini itu Saya tanya Apa itu Shopee Mall? Dan Shopee itu menjawab adalah Shopee Mall itu adalah Toko terpilih di Shopee Yang memberikan pembeli Pengalaman berbelanja online Terbaik Apabila Anda terkait Bergabung menjadi penjual Shopee Ayo daftarkan toko Anda Jadi, ini ada beberapa Spesifikasi Ketika misalnya Seorang penjual Mau mendaftarkan diri dia Di Shopee Mall Nah, di situ kalian bisa lihat ya Bahwa ada beberapa Peraturan dari Shopee Yang pertama itu adalah Kualitas merek Ada hak kekayaan intelektual Dokumen lisensi bisnis Terus merek-merek yang terpilih Yang harus memenuhi Berbagai kriteria berikut Nah, kalian bisa baca sendiri di situ Nah, dari kriteria-kriteria itu Kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa Oke, yang boleh masuk di Shopee Mall Itu hanyalah toko-toko terbaik Toko-toko yang benar-benar Memiliki lisensi Dan udah pasti Barang-barangnya Pasti bagus kan Nah, saya juga cek Keunggulan berbelanja di Shopee Mall itu apa Nah, ini Juga dari shopee.co.id Nah, si Shopee ini Dia bilang gini Ketika kita belanja di Shopee Mall Kalian bisa lihat ya Yang saya bulatin itu Dia bilang 100 persis original Ini bukan saya yang bilang loh Ini Shopee yang bilang Jadi, Shopee memastikan kepada kalian Bahwa ketika kalian belanja di Shopee Mall Barang yang dia kasih itu adalah Barang original So, ketika kalian mau belanja aman Nah, kalian belanja aja di Shopee Mall Udah pasti barangnya Pasti original Yang kedua Dia bilang ada gratis ongkir spesial Terus ada 7 hari pengembalian Dan berbagai hal Kalian bisa baca sendiri di situ Dari kelebihan Shopee Mall tadi Kalian bisa mengambil kesimpulan Bahwa oke Berarti benar-benar Barang-barangnya di Shopee Mall itu Adalah barang-barang yang bagus dan original Terus misalnya nih Ketika kita mau beli make up Itu adalah barang-barang yang Cukup sensitif kan di kulit Apalagi barang-barang tersebut Itu bisa diracik So, misalnya kalian Yang berada di daerah Yang mungkin beberapa make up itu Tidak dijual di sana Kalian mau beli di Shopee Kalian pastikan dulu Bahwa Make up yang kalian cari itu Terdaftar di Shopee Mall Karena Untuk make up sendiri Cukup banyak Brand-brand make up Yang udah bekerja sama dengan Shopee Dan mereka itu ada di Shopee Mall Misalnya Maybelline Pixie Terus ada SK Terus ada banyak yang lainnya Kalian bisa langsung Cek sendiri di Shopee Jadi kalian bisa pesan Langsung dari official storenya itu Kalian gak perlu takut Karena itu udah pasti Barang-barangnya original Nah Selanjutnya Misalnya ada yang bilang Kak Kalau misalnya barang yang kita mau Gak ada Di Shopee Mall Masa kita jadinya Gak harus belanja sih Gak mungkin kan Nah Ini adalah tips selanjutnya Tips ketiga Jika barang yang kalian cari Memang tidak ada di Shopee Mall Kalian bisa cari Toko-toko Yang Bintangnya 5 Atau Biasa dibilang itu Star seller Nah ini saya contohkan Misalnya Saya mau beli baju tidur ya Ini saya cari Pencarian Disitu misalnya saya cari Baju Tidur Saya carikan Disini dia akan muncul Berbagai banyak pilihan Blah 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 Nah Kita mau cari Kira-kira Yang mana nih Yang foto Sama aslinya sama Karena kita gak mau kan Ketika kita beli Misalnya ekspetasi kita Oh bajunya begini Tiba-tiba datang Ukurannya gak sesuai lah Ternyata bahannya beda lah Kita sangat menghindari Hal-hal seperti itu Nah Yang dimaksud dengan Star seller itu Misalnya Nih kalian bisa lihat Itu ada tanda saya bulatkan Ada tulisan star seller di atasnya Berarti dia Bisa dipercaya Bahwa dia bisa mengirimkan Barang dengan tepat waktu Pembelinya banyak Barangnya juga Biasanya berkualitas Karena biasanya orang Kalau misalnya udah ketipu sekali Gak akan mungkin kan Mau beli lagi di toko yang sama Dan biasanya Orang yang mendapatkan star seller ini Juga dapatnya dari pembeli Dari review-review pembeli Jadi ketika pembeli itu Sering kasih dia bintang 5 Bintang 5 Bintang 5 Si toko ini akan jadi star seller Jadi gak mungkin kan Toko abal-abal Bisa jadi star seller Karena dia di review-review oleh para pembelinya Seperti itu Selanjutnya Selanjutnya Jika kalian udah dapat dari toko star seller Ini juga harus kalian perhatikan ya Bahwa kadang-kadang toko star seller pun Belum tentu barangnya itu sesuai sama di gambar ya Karena saya beberapa kali pun saya pesan di toko star seller Tapi kadang-kadang hasilnya juga tidak memuaskan Nah untuk menghindari hal itu Saya punya tips tambahan lagi untuk kalian Misalnya kalian udah pilih Ini toko star seller Oh baju tidur wanita Gambarnya sesuai dengan yang saya mau Yang saya cari Kalian klik seperti ini Kalian buka Wah ini harganya murah Sesuai dengan budget kalian Kalian udah oke Wah ini star seller Harganya sesuai Gambarnya pas udah pasti benar Belum tentu Kalian harus baca Review Review itu ada di bawah sini Penilaian produk Jadi disini kalian bisa cek Apakah benar ini gambar sama hasilnya itu sama Disitu kalian harus baca Misalnya oh ini pengiriman cepat Bahannya bagus juga Gambar real pitch Gak nyesel beli disini Tapi kalian gak bisa cuma baca satu review Terus oh berarti benar enggak Kalian harus lihat terus ke bawah Baca semua reviewnya Ini ada 51 ribu Review lah kalian gak perlu baca juga 51 ribunya Sehingga kalian bisa lihat Oh ini berarti oh bener nih Emang bintangnya rata-rata 5 Produknya juga bagus Nah ini tips tambahan lagi untuk kalian Misalnya kalian udah baca reviewnya seperti ini Ada tambahan lagi Kalau saya untuk memastikan kayak Oke ini bener-bener bagus Ini bener-bener real pitch Saya buka disini penilaian dengan foto atau video Karena disitu biasanya Pembeli yang membeli barang dari toko itu Dia foto barangnya Dia video barangnya Jadi disitu kita bisa lihat Oh ini toh barang yang dikirim Ini toh barang aslinya Nah kalian bisa buka Nah disitu kan kalian bisa lihat ada foto Kalian buka fotonya Oh sesuai sih dengan gambar Terus cek-cekin lagi Oh oke lah sesuai dengan gambar Sesuai dengan gambar Oke lah ini toko bisa dipercaya Dan akhirnya saya akan Oke saya akan pesan Dari toko itu Nah oke guys Mungkin itu beberapa tips Yang menurut saya Sangat-sangat penting Yang kalian harus tahu Ketika kalian mau belanja di e-commerce Atau yang disini lebih khususnya Untuk Shopee ya Nah buat kalian juga Ini satu kelebihannya Kenapa saya itu suka banget Belanja di Shopee Daripada di e-commerce lain Jadi kalau di Shopee itu Misalnya kalian pesan barang Dari penjual A Ketika penjual A Belum mengirimkan barang itu ke kalian Jadi ketika dia kirim barang itu Dia harus update nomor resi Dari ekspedisi yang dia pakai Untuk mengirimkan barang ke kalian Jadi ketika dia belum kirim barang ke kalian Dan kalian belum konfirmasi Kalau kalian sudah menerima barang tersebut Si pembeli itu Tidak akan pernah menerima uang dari kalian Kalau misalnya kayak gitu Kalian bisa bilang kan Nah kalau kayak gitu Si pembeli bisa aja dong Boong Dia udah terima barang Dia bilang dia belum terima barang Nah guys ini juga gak bisa sih Karena ketika kita terima barang itu Itu akan dikonfirmasi juga kan Sama si ekspedisi Ketika kita terima barang itu Kita punya batas waktu Untuk konfirmasi sekitar Kalau gak salah itu 7 hari setelah penerimaan barang Jadi kalau selama 7 hari itu Kalian tidak konfirmasi penerimaan Maka secara otomatis Barang itu dikonfirmasi sudah sampai Tapi jika dari ekspedisi kalian Belum mencantumkan bahwa Barang itu sudah sampai di kalian Sampai saat itu pun Berarti barang itu diakui Diakui Shopee belum sampai ke kalian juga Jadi itu akan benar-benar safety untuk kalian Terus misalnya kalian tanya Terus uangnya kemana kak? Jika sampai hari yang ditemukan oleh Shopee Si penjual ini tidak mengirimkan barang Maka uang kalian akan dikembalikan kepada kalian Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Shopee Pay Kak Shopee Pay itu apa? Nah disini kalian bisa lihat Di aplikasi Shopee itu Di bagian atasnya itu ada tulisan Shopee Pay Jadi itu adalah uang Shopee Jadi uang yang ada di Shopee Dan bisa kalian belanjakan di Shopee Nah mungkin kalian bertanya Kak emang benar bisa kayak gitu? Ya memang benar seperti itu Karena saya jujur adalah Ratu belanja online Dan memang saya beberapa kali juga Barang itu tidak sampai kepada saya Dan memang ketika barang tidak sampai Ya dan memang nomoresinya tidak ada Secara otomatis Shopee akan mengembalikan uang Dan uangnya itu emang akan masuk ke Shopee Pay tadi Oke guys Sekian video untuk tips belanja aman di Shopee Kalian jangan ragu dan jangan takut Untuk belanja e-commerce ya Apalagi untuk di Shopee Karena memang kemudahannya itu ada Dan sangat menjamin kalian para pelanggannya Kedepannya saya akan update Kira-kira gimana sih cara menggunakan Diskon-diskon Atau promosi-promosi yang ada di Shopee Ya mungkin ke depan saya akan update ke kalian ya Caranya seperti apa Nah sekian video dari saya Kalian jangan lupa like Subscribe, komen, nyalakan lonceng Dan share ke sosial media kalian See you on my next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax